Segini aja mobil tabrakan harus dibuang Masih-hah BMW 318 Ti Ti itu apa ya Agak aneh sih Turing kali ya Jadi belakangnya itu hatchback Dan compact Welcome back player, balik lagi di video vlog gue Novalstars, apa kabar kalian semua Pastinya gue doakan Tetap semangat, tetap Positive thinking Karena gue liat dimana-mana Kurva covid-19 Terutama di Indonesia Itu udah mulai turun Jadi kemarin gue sempet google Bahwa si kurva covid itu Paling tinggi di akhir Januari Yaitu ada 16 ribu Orang terinfeksi Per hari Sedangkan di bulan April ini Itu udah turun udah sekitar 6 ribuan Jadi udah ngedrop cukup jauh Mudah-mudahan pandemi ini akan segera berakhir Jadi beberapa waktu lalu Gue tuh sempet banget Jalan-jalan ke kampakan mobil Itu gue nyari Sperpat Mercedes-Benz S203 Jadi berapa bulan lalu Sempet gue pake Mersey Wagon Saat itu partnya ada Selang pipa Yang which is itu sulit banget Ditemuin Di mana-mana Karena mobilnya udah cukup tua Jadi terpaksa Gue pergi ke kampakan Tapi sayangnya Yang namanya Kampakan di Sydney Australia Itu tidak sembarangan orang masuk Seperti di Indonesia Jadi semua kampakan itu bener-bener Dijaga secara ketat Sama orang-orang kampakan Dan ini adalah video pertama Gue dateng ke kampakan Segini aja mobil tabrakan harus dibuang Nggak bisa selamat lagi Jadi ini jagoannya Dibuang cuy Kampakan Bahan joknya Gasbordnya juga beda Dan ini ada versi indikator di atas Ini logonya yang asik Jadi sempat gue ngeliat Ada BMW E46Ci Gue liat gila nih BMW E46Ci Yang di Indonesia Ini sangat dihormati Sangat dihargai Dan sangat dicintai Ternyata di negara sini Sudah di kampak Gue sempat mengenaskan juga Warnanya silver lagi BMW banget German banget warna silver Gue liat dua pintunya Beneran asli Dan emang bener-bener Udah di kampak Saat itu Gue main asal Cabut handphone aja Gue videoin Dan ternyata gue diteriakin Sama orang disitu Wey Masih itu Udah di kampak Kebetulan yang jaga Orang keturunan timur tengah Wey Ngapain lo videoin Terus Gue bilang kenapa Emang gue mau videoin mobil Tapi ternyata gak gitu Disitu dilarang banget Gue gak ngerti Karena mereka melakukan kejahatan Atau Merahasiakan sesuatu Tapi yang pasti Di Rahasiakan banget Setelah gue ketemu bosnya Bosnya emang gue udah kenal lama Jadi yang track tuh Anak buahnya Bosnya Ketemu gue Dan gue bilang Gue minta izin Gue mau videoin Gue adalah customer lo Dan Kemungkinan gue bantuin Temen-temen gue di Jakarta Yang butuh Spare part mobil Yang which is di Jakarta Jarang Kondisinya Jadi emang Kadang tuh gue suka Bantuin temen Untuk nyariin spare part disini Yang lalu dikirim ke Jakarta Dan ini adalah Kondisi kampakannya Setelah itu Gue boleh videoin Dan Gue mulai mendekat Ke BMW M46 Dua pintu ini Karet bagian atas Masih cukup nyangkep Bawanya teba Garo Bikki kita Bawanya teba Wih ada Honda CR-V Gen 1 Seru nih Wah sayang Interiornya udah pada gak ada Terutama joknya Mana di Konon katanya Ada line cruiser juga Disini BMW BMW Itu yang mau handrest Handrest Terus Speedometernya Kayak gitu Katanya ada Line cruiser Anjir Ini sih Super Berantakan Banget Oh itu Line cruisernya Ini Toyota Kluger Oke kita nyebrang Oh ini line cruiser yang 100 Dan ini yang 80 Oke Ini dia kondisinya Headlightnya masih ada Ini Kuito Cuma sayang sebelah doang Kayaknya ada deh Kalau dicari lagi Terus Joknya masih original Kayaknya samping Nah ini biasa karet-karet Karetnya udah pada hancur Tapi ini masih bagus Oke itu dia line cruiser Yang mau tuh Wah disini ada Apa Indikator pelampung cadangan Dan disitu ada Apa sih Kemiringan Buat yang offroad Joknya juga masih kain Original Terus disitu ada Speedometer Jadi ini adalah Yang versi Australia Cuma yang versi murah Kayaknya deh Kaca sampingnya bisa di slide Aduh Nyimpennya Oke Konon ini yang pertama Dan ada satu lagi Katanya Ini odisee RB Ini odisee RB Sudah dibuang-buangin aja Konon katanya Ada satu lagi Di sebelah sana Yuk kita lihat Ini kondisi Mengenaskan banget Siap Gila terus Lihat kolong Wih ada ekstrel Ekstrel versi Tahun 2000an Dan konon katanya Ada satu lagi Line cruiser Disini Ini Pajero Pajero beneran Bukan Pajero Sport Dan Mana di line cruisernya Town Edge Ini Town Edge Ini mobilnya si Gopar Gopar Udin Mobilnya ada disini Si Town Edge Ini yang versi tahun tua Terus Mana dia line cruiser Oh itu dia Kita lihat Itu adalah Line cruiser Yang putih Ini logonya Kalau ada yang mau Langsung DM aja Kalau ini Kayaknya Ini bisa juga Dicopot Kayaknya ini Yang versi murah Yuk kita lihat Ke bagian dalamnya Ada apa aja Oke Head unit Standartnya Kayak gitu Terus Disini Speedometernya Dan Joknya Udah pada hancur Oke Pegangan-pegangan Mungkin ada yang butuh Jadi Bisa langsung DM List segini Biasanya itu udah pada hancur Banyak kan teman-teman yang hancur Dan ini adalah Line cruiser Yang versi Apa ya List moldingnya itu Agak beda Setirnya juga Yang versi Beda Versi murah Dan ini Cluster-clusternya Jadi Lihat deh Bentuk ininya Ini beda Anjing Orang sini Kalau kampakan tuh Gila Dashboardnya juga Ternyata beda Sama yang Indonesia punya Kita ke bagian depan Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya